Ya, halo teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Hari ini teman-teman kita mau bicara tentang apa kira-kira yang bisa kalian lakukan ketika misalnya kalian merasa bahwa mertua kalian itu adalah seorang narsistik. Nah, teman-teman, apa yang mau kita bahas hari ini, mungkin bagi teman-teman yang sudah mengikuti channel ini sudah dari lama, mungkin apa yang akan saya sampaikan hari ini mungkin lebih ke sebagai pengulangan atau reminder buat teman-teman. Karena pada dasarnya ketika kita menghadapi seorang narsistik itu biasa polanya sama. Nah, untuk teman-teman yang mungkin baru datang ke channel ini atau baru belajar tentang narsistik, mudah-mudahan apa yang disampaikan di video ini bisa memberikan bantuan untuk teman-teman semua. Oke, mari kita mulai. Apa sih yang bisa kita lakukan ketika misalnya kita merasa bahwa mertua kita itu adalah seorang narsistik. Apa yang akan saya sampaikan di video ini, mungkin ada beberapa yang akan mungkin terlihat keras, gitu ya teman-teman. Tetapi saya berharap teman-teman bisa memandang ini dari sudut yang benar, gitu ya. Mengerti dengan apa yang saya sampaikan. Tetapi bila ada teman-teman yang merasa punya pandangan yang berbeda, itu nggak apa-apa juga. Artinya bahwa tidak semua yang saya sampaikan di video ini bisa teman-teman setujui. Oke ya, nah sekarang ketika kita bicara bahwa kalau kalian mempunyai mertua seorang narsistik, jadi banyak teman-teman itu yang mungkin sekarang punya pertanyaan itu begini, Abang, apa yang bisa saya lakukan untuk menyadarkan mertua saya? Bagaimana caranya saya menyadarkan mertuanya saya? Pertanyaan tersebut harus kalian ubah. Artinya bahwa kalau kalian masih bertanya bahwa bagaimana cara menyadarkan mertua saya, Abang, gitu ya. Artinya kalian masih berada pada mindset yang salah. Kenapa? Karena pertanyaan tersebut tidak akan pernah bisa terjawab. Kita udah tahu gitu bahwa seorang narsistik itu nggak akan pernah bisa dirubah atau berubah. Kalian harus merubah mindset kalian. Kalian tidak lagi mencari tahu bagaimana menyadarkan mereka. Kalian tidak lagi mencari tahu bagaimana merubah mereka. Tetapi kalian sudah menyadari, gitu ya, bahwa saya ini berhadapan dengan seseorang yang tidak akan bisa berubah. Jadi, yang bisa saya lakukan adalah bagaimana cara saya bersikap menghadapi orang tersebut. Nah, ketika kita bicara tentang bagaimana bersikap dengan seseorang yang tidak bisa kita ubah, itu semuanya muaranya cuma satu. Boundaries atau batasan. Jadi, batasan seperti apa yang saya harus terapkan ketika saya tahu bahwa mertua saya adalah seorang narsistik. Oke, mari kita mulai. Yang pertama, teman-teman, yang akan saya katakan pertama kali ini mungkin akan sangat keras sekali lagi. Saya berharap teman-teman mengerti maksud saya, tetapi bila teman-teman menganggap ini sesuatu yang salah, teman-teman tidak harus mengikuti ini. Oke? Menurut saya, prinsip yang paling penting, teman-teman, ketika kalian merasa mertua kalian itu adalah seorang narsistik, ingatlah bahwa kalian sebagai menantu tidak bertanggung jawab akan kebahagiaan mertua kalian. Ini penting sekali. Kenapa? Karena begini, ketika kamu punya mertua seorang narsistik, dia akan mencoba memanipulasi kalian. Mereka akan membuat kalian seolah-olah, bertanggung jawab akan semua ketidakbahagiaannya mereka. Dan mereka suka itu. Mereka selalu menonjolkan ketidakbahagiaan mereka. Mereka akan selalu menonjolkan bahwa mereka dizalimi. Mereka punya menantu yang dizalimi. Dan ketika misalnya, kalian terperangkap dalam hal itu, kalian akan merasakan penderitaan yang berkepanjangan. Karena kalian menjadi percaya bahwa kalian itu bertanggung jawab terhadap kebahagiaannya dia. Yang kalian harus ingat adalah bahwa selama kalian tidak melakukan kejahatan, kalian tidak bertanggung jawab akan kebahagiaan mereka. Jadi ketika misalnya terjadi drama, kehidupan mereka, kehidupan yang buruk, kehidupan keluarga mereka, kehidupan yang buruk, kalian tidak datang masuk ke keluarga itu dan bertanggung jawab akan hal itu. Nah, saya tidak akan memaksakan hal ini, tetapi yang jelas bagi saya, saya tidak pernah menganggap anak saya bertanggung jawab kepada kebahagiaan saya. Kalau suatu hari nanti, kalau anak saya menikah, menantu saya juga tidak bertanggung jawab akan kebahagiaan saya. Ketika kalian menyadari bahwa kalian tidak bertanggung jawab akan kebahagiaan mertuanya kalian, itu akan mempermudah kalian untuk tidak mengikuti permainannya dia. Untuk tidak merasa bersalah ketika kehidupan mereka itu tidak bahagia. Dan ketika banyak drama terjadi, itu melepaskan sedikit beban kalian. Itu satu. Yang kedua, ketika kalian bicara tentang seorang mertua nasistik yang kalian tahu itu tidak bisa dirubah. Kita harus menentangkan batasan. Ketika kalian mau berkomunikasi dengan mertuanya kalian, ingatlah selalu, tetapkan batasan yang sehat. Artinya begini, sejauh mana kalian mau berbagi sebuah informasi, sejauh mana kalian mau berbagi tentang sesuatu, pikirkan dulu, itu masak-masak. Kalian tidak bisa menceritakan segala hal kepada mereka. Pintar-pintarlah untuk menentukan sejauh mana kalian berbagi, dan itu tidak membahayakan diri kalian. Dalam tanda kutip. Nah, ketika kalian berkomunikasi dengan seorang mertua nasistik, ingatlah bahwa mereka akan selalu mencoba memancing kalian. Penting untuk kalian, untuk mengingatkan diri kalian untuk tidak berargumen dengan mereka. Mengapa? Karena tidak ada gunanya, hasilnya tidak ada. Tetapi tidak berargumen, bukan berarti setuju. Tapi nanti kita akan bahas itu belakangan. Tetapi intinya adalah, jangan habiskan energi kalian untuk berargumen dengan mereka. Dan, ketika kalian berkomunikasi dengan mereka, ingatlah selalu, besar kemungkinan, mereka itu akan mengeluarkan perkataan-perkataan yang menyakitkan kalian. Jangan ambil hati ketika itu terjadi. Kalau saya berkomunikasi dengan mertua, saya pasti akan ada perkataan yang menyakitkan. Ketika kita sudah tahu itu, dan mempersiapkan diri untuk tidak mempercayai apa yang mereka katakan kepada kita, mudah-mudahan itu akan mengurangi rasa sakit di dalam diri kalian. Yang ketiga, ingat ini, kalian tidak akan pernah bisa menyenangkan mereka. Artinya begini, teman-teman. Ada pilihan ya, ketika misalnya kalian tidak tahu apa-apa, mungkin saat ini kalian akan stress. Misalnya, kalian nanti akan punya acara untuk bertemu dengan mertua narsisti kalian. Kalian mungkin saja sudah akan stress dari sekarang. Kalian berpikir, saya harus lakuin apa ya? Saya harus bawa apa ya? Saya harus bikin apa ya? Supaya dia itu nanti jangan meledak. Begitu banyak dalam pikiran kalian yang kalian harus persiapkan karena kalian takut mereka tidak akan puas dan kemudian akan mencari-cari alasan untuk memarahi kalian atau menyakiti kalian. Nah, teman-teman yang kalian harus tahu sebesar apapun usaha kalian, sekeras apapun kalian berusaha mencari segala hal untuk menyenangkan mereka, mempersiapkan segala hal sebisa mungkin, percayalah. Pasti drama-drama itu akan tetap terjadi. Seorang narsistik akan selalu bisa menemukan alasan untuk mencari kekurangan kalian. Oke? Nah, sekarang rubah mindset itu. Ketika kalian misalnya mau berinteraksi mereka, punya acara dengan mereka, persiapkan saja apa yang perlu kalian persiapkan, tetapi buang ketakutan-ketakutan kalian, dan lakukan saja apa yang secukupnya kalian lakukan. Kemudian, katakan kepada diri kalian bahwa saya sudah persiapkan ini, dan saya sudah bersiap bahwa nanti pasti akan ada drama, pasti ada hal-hal tidak menyenangkan yang akan terjadi. Karena saya sudah tahu apapun yang saya lakukan, sebaik apapun saya berusaha, ini tidak akan pernah cukup. Sehingga saya tidak akan menghabiskan energi saya merasa ketakutan menyiapkan segala sesuatu yang saya tahu. Pasti hasilnya hanya akan sama saja. Lebih mudah memandang hubungan ini dari sudut ini. Daripada kalian stres mempersiapkan segala sesuatu, yang kalian tahu hasilnya itu tidak akan pernah bisa menyenangkan mertua narsistik kalian. Yang keempat adalah, ini yang tadi saya katakan guys, hindarilah berargumen dengan mertua kalian. Karena tidak ada gunanya ketika kalian berargumen dengan seorang narsistik. Tetapi, apapun yang menjadi keputusan kalian, lakukanlah. Jangan karena mertua narsistik kalian tidak setuju dengan kalian, dan kalian menolak berdebat, kalian mengorbankan keputusan-keputusan di dalam hidup kalian sendiri. Kalian tidak harus berargumen mempertahankan pendapat, tetapi pertahankanlah pendapat kalian untuk diri kalian sendiri. Ketika kalian memutuskan hal-hal di dalam diri kalian, yang walaupun bertentangan dengan saran dari si mertua narsistik, tetap lakukan itu selama kalian percaya kepada diri kalian sendiri. Dan, biarkan saja, kalaupun nanti ada suara-suara negatif di belakang misalnya, ketika kalian mempertahankan pendapat di dalam hidup kalian tersebut. Keputusan-keputusan yang ada di dalam hidup kalian tersebut. Karena kita tahu, ketika si narsistik itu sendiri tidak bisa memaksakan pendapatnya dia atau saran-sarannya dia, kemungkinan dia akan menyerang kalian, entah di belakang, entah di depan. Tetapi, biarkan itu terjadi, tetaplah pertahankan keputusan-keputusan yang kalian punya di dalam diri kalian untuk hidup kalian tersebut. Ini sangat penting, karena banyak dari menantu narsistik yang kemudian mengorbankan hidupnya karena menghindari konflik dengan si mertua. Gitu ya. Nah, dan yang terakhir, teman-teman, berilah hadiah buat diri kalian. Artinya begini, ketika kalian punya mertua seorang narsistik, apalagi misalnya kalian tinggal satu atap misalnya, tingkat stresnya itu kan tinggi ya. Gitu ya. Artinya bahwa, kalian mungkin mengalami penderitaan lah. Nah, berilah reward kepada diri kalian. Artinya dalam waktu yang berkala, berilah hadiah kepada diri kalian, manjakan diri kalian, lakukan hal-hal yang menyenangkan diri kalian, dan tidak usah peduli kalau ada suara-suara sumang di belakang, entah dari orang lain, entah dari mertua kalian sendiri, gitu ya. Biarkan saja, kalian punya hak untuk mengurus diri kalian, kalian berhak untuk menyenangkan diri kalian. Entah melakukan hobi kalian, entah merawat diri kalian, gitu ya. Lakukan saja, bila itu memang bisa, menyenangkan diri kalian, dan tidak usah peduli, dengan apapun, kata orang lain. Ya. Oke. Guys, itu aja beberapa hal yang saya bisa, bagikan kepada teman-teman. Intinya adalah, ketika kamu punya mertua seorang nasistik, itu bukan sesuatu yang mudah, untuk dijalani, dan perlu kemauan keras, untuk menetapkan batasan, antara diri kalian, dengan mertua kalian tersebut. Ya. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video berikutnya. 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 Terima kasih.